Intro Terima kasih sudah nonton video di channel ini Lagu I Don't Want To Talk About It Sebenarnya adalah lagu cover dari Rod Stewart Namun banyak orang mengira bahwa lagu tersebut milik Rod Stewart Lagu I Don't Want To Talk About It Aslinya direkam kali pertama oleh grup rock asal Amerika Crazy Horse di tahun 1971 Lagu tersebut ditulis oleh Danny Whiten Aslinya lagu tersebut ditulis dan direkam untuk lagu terakhir di album Crazy Horse tahun 1971 Dalam gaya country rock Karena lagu tersebut kurang begitu dikenal saat itu Pada tahun 1975 Rod Stewart mencoba mengcover lagu tersebut saat dia merekam untuk solo albumnya Atlantic Crossing Rod Stewart saat itu dikenal punya karakter suara yang unik yaitu vokal serak-seraknya itu Tahayal justru lagu tersebut menuai sukses yang luar biasa terbukti lagu tersebut menjadi evergreen song hingga saat ini Selain Rod Stewart sebenarnya masih banyak penyanyi atau musisi lain yang juga mengcover lagu ini antara lain Blue, Rita Kulitz, sampai komedian kasino Warkop yang diiringi musik dangdut saat itu Tapi bagaimana jika lagu tersebut dicover oleh seorang Dimas Senopati tentu akan lain ceritanya Dimas juga mempunyai karakteristik suara unik yaitu serak tapi juga punya keunggulan suara yang tinggi nyaring dan lantang Kehadiran Dimas Senopati sungguh menjadi obat penawar rindu Khususnya bagi penggemar rock jadul di era sekarang ini Sekedar informasi bahwa Felix Irwan juga pernah mengcover lagu ini sekitar 2 tahun yang lalu Tapi gaungnya tak sesignifikan seperti yang dilakukan Dimas Senopati Karena setiap penyanyi punya karakter vokal dan fans tersendiri tentunya Dan jika kita berkunjung ke channel Dimas Senopati Belakangan lagu I Don't Want To Talk About It ini berada di urutan ketiga dari video populer channel tersebut Yaitu hampir mendekati 3 juta penonton semenjak video tersebut diunggah sekitar 11 bulan yang lalu Masih seputar lagu Legend Road Stewart ini kabar terbaru di televisi Indonesia Tepatnya di acara Indonesian Idol bahwa peserta Indonesian Idol bernama Nyoman Paul Fernando Aro Atau lebih akrab dipanggil Paul menyanyikan lagu Legend ini dengan versi penyanyi aslinya Yaitu Crazy Horse dengan gaya musik country rock Jauh beda dengan versi Road Stewart yang lebih kebalada Lagu ini dinyanyikan Paul dengan lebih simple dan tempo lebih cepat Dan menurut admin setiap generasi pasti punya kiblat musik berbeda Masing-masing punya fans tersendiri di zamannya Baik Crazy Horse Paul dan Road Stewart Dimas maupun Felix Bahkan Casino Warkop punya idola tersendiri bahkan menurutnya terbaik di zamannya Dan bagaimana keseruan reaksi video cover lagu Dimas kali ini Mari kita saksikan sama-sama videonya tapi jangan lupa tetap tersenyum Sampai jumpa di satсяksen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!